Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rapat terbatas yang kedua yang berbicara mengenai pemindahan Ibu Kota Negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen, yang sudah semakin mengerucut, dan pilihannya juga sudah jelas bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetilkan lagi. Banyak pilihan yang telah dititaklanjuti oleh Bapak Penas, oleh PU, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Dan nanti setelah dipaparkan secara detail, akan segera kita putuskan. Tetapi sekali lagi, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaan, baik itu banjir, baik itu kebap bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan, termasuk di dalamnya adalah ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, kajian dari sisi demografi, kajian sosial politik, kajian pertahanan keamanan semuanya, harus dilihat lebih detail lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan kita. Dan sekali lagi, kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara. Dan saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari, faktor-faktor apa yang menjadi hambatan, sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, yang kita bisa adaptasi, kita ambil. Dan terakhir, saya minta mulai disiapkan, mulai dari sekarang, mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas nantinya, dan juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengaturan. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapas yang baru saja selesai, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tadi kita membahas hasil dari kajian lengkap yang dilakukan oleh tim pemerintah, yang dipimpin oleh Bapak Penas, bersama beberapa kementerian, terutama kementerian PUPR, ATR-BPN, kementerian LHK, dan berbagai badan yang terkait. Kami tadi paparkan mengenai, pertama, tiga kandidat. Jadi, seperti disampaikan Bapak Presiden di awal, bahwa pemindahannya adalah ke Kalimantan. Dan tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat, dari Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur, dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga setelah itu kami menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut, dan skema pembiayaannya. Nah, dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya, atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti ya, satu di antara tiga tersebut. Yang kedua, mengenai skema pembiayaan, oh, kedua mengenai standar kota. Bapak Presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun mempunyai standar kota yang internasional, yang tentunya harus menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dan tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman, itu akan menjadi fokus dari desain Ibu Kota Baru yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengenai pembiayaan, sudah disepakati oleh Bapak Presiden, bahwa sumbernya adalah ada tiga, yaitu dari APBN, dari kerjasama pemerintah badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN. Jadi tiga pihak. Nah, khususnya APBN, untuk APBN sendiri, kita akan berupaya melakukan yang namanya kerjasama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta, yang nantinya akan pindah, maupun aset nanti di tempat baru. Jadi artinya, meskipun menggunakan APBN, tetapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Ya, jadi ini sifatnya, karena ada potensi penerimaan yang cukup besar, dari aset yang ada di Jakarta saja, maka kita akan mengupayakan, agar kerjasama pengelolaan aset yang di Jakarta ini, bisa dipakai untuk membangun yang di Ibu Kota Baru. Nah, jadi kesimpulannya adalah, penggunaan APBN murni dalam pengertian mengambil dari sumber lain, hampir tidak ada. Semuanya memang sudah didesain untuk berkait dengan pembangunan Ibu Kota Baru. Kira-kira itu tadi. Hasil rapatnya tentunya, tadi Bapak Presiden banyak menyampaikan mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika penentuan lokasi sudah dilakukan. Oke.